Dalam kesempatan ini terkait harta saya, saya mencoba menjelaskan lonjakan harta kekayaan saya yang terbesar itu pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 seperti yang tadi disampaikan, harta bertambah dari 9 miliar ke 19 miliar. Ini disebabkan karena pada saat itu kondisi orang tua saya tahun 2020 sudah sangat menurun. Pada saat itu beliau ingin setidak-tidaknya membagikan sebagian hartanya dengan cara hibah. Jadi pada saat itu kami bertiga mendapat hibah dari ibu saya, 10 masing-masing 10 miliar. Dan itu dimasukkan di BRI. Jadi nanti mungkin di PPATK juga ada aliran uang terkait dengan 10 miliar tadi yang disampaikan, yang diberikan ibu saya. Itu masing-masing anaknya dapat 10, Bapak. Oleh karena itu di tahun 2020 ada lonjakan sekitar 10, Bapak, dari 9 ke 19. Selanjutnya untuk yang tahun 2021, itu seperti Bapak, Ibu ketahui, ibu saya meninggal di tanggal 2 Desember 2020. Pada saat itu saya sedang di karatina karena saya COVID. Dan pada saat itu juga bertepatan kenapa saya tahu saya COVID, karena pada saat itu persiapan untuk wawancara dengan KY, Bapak, pada saat itu. Di tahun 2020. Karena wawancara dengan KY itu tanggal 4 Desember 2020. Saya masih ingat di 22 Desember itu saya masih di karantina. Dan pada saat itu juga saya tidak bisa menghadiri ibu saya untuk yang terakhir kalinya. Karena saya tidak bisa hadir karena situasinya tidak memungkinkan, Bapak, Ibu sekalian. Baik, selanjutnya harta waris dari orang tua selanjutnya dibagi di tahun 2021. Jadi tahun 2000 tentunya Bapak, Ibu itu meninggal 2 Desember. Dan itu tentu harus dikumpulkan dulu ya data-datanya, holdik saya yang ada di sana. Dan ternyata sebagian besar bentuknya itu dalam bentuk deposito. Tabungan dan suat berharga negara, Bapak. Jadi semuanya itu ada di dalam sistem keuangan kita semua. Jadi tidak ada yang di luar sistem keuangan kita. Dan setelah dibagi masing-masing, saya mendapat bagian Rp30.562.514.284. Dan itu semua sudah saya laporkan di dalam LHKPN saya. Memang waktu saya itu saya melihat uang sebesar itu, Pak. Apakah layak ini saya masukkan? Kalau saya masukkan apakah tidak jadi masalah? Setelah saya pikir, lebih baik dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, malah jadi masalah gitu, Pak. Jadi ya ini dengan di ruang publik ini, saya juga akan mengklarifikasi terkait dengan hal itu. Semua harta, semua arus itu sebenarnya ada di dalam sistem perbankan. Dan itu sebenarnya bisa dilacak, Pak. Terkait dengan keberadaan harta saya, penambahan harta saya tersebut. Harta dalam bentuk deposito, tabungan dan SPN tentunya bisa ditarik. Dan juga satu lagi, Pak, saham. Saham itu juga saham ada di perbankan. Jadi saham itu tentunya sudah dalam pengawasan OJK, Pak. Terkait dengan itu. Baik, selanjutnya. Terima kasih telah menonton!